Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dalam putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi kemarin menyebutkan hasil dari persidangan bahwa untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden usia minimal memang 40 tahun. Tetapi jika yang bersangkutan pernah atau sedang menjadi pemimpin ataupun pejabat kepala daerah ataupun pejabat negara yang dipilih melalui proses pemilu maka yang bersangkutan punya hak untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah sepanjang persidangan kita juga melihat ada pendapat yang berbeda dari masing-masing sembilan hakim. Tiga yang mengatakan bahwa menyetujui adanya perubahan usia yaitu di bawah 40 tahun termasuk juga adanya persyaratan yang kita sebutkan tadi pernah memimpin melalui pemilihan umum. Kemudian ada dua hakim yang menyatakan concurring opinion kemudian ada empat hakim yang menyatakan dissenting opinion atau tidak setuju. Nah suara dari masyarakat pun beragam ada yang kontra dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini kemudian juga ada yang pro dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan malam hari ini kami hadir dengan judul yang kami angkat pada malam hari ini tuh heboh putusan MK kenapa banyak yang protes. Dan saat ini kami juga tentu di studio kami sudah bersama dengan teman-teman dari Universitas UIN dan juga dari IKJ. Boleh tepuk tangannya dulu untuk teman-teman. Calon pemimpin bangsa ini sudah hadir di sini dan juga akan menyimak bagaimana diskusi dari beberapa pihak yang pro kemudian dari beberapa pihak yang kontra akan keputusan dari MK ini. Dan langsung saja saya perkenalkan siapa saja malah gini narasumber kita. Saya perkenalkan yang pertama dari pihak yang pro terlebih dahulu ya ada Bang Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Bang Riza ini merupakan politikus dari Gerindra. Kemudian juga ada Bang Panel Barus dari Projo. Selamat malam Bang Panel Barus. Dan juga ada Bang Noel, Immanuel Ebnezer dari Joman. Selamat malam Bang Noel. Kemudian kita perkenalkan dari narasumber kita ada yang tiga yang kontra. Yaitu ada Bang Ferry, Amshari merupakan pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Ferry. Kemudian juga ada Bang Faisalasegaf selaku kritikus politik. Dan juga ada Bang Rutsi Tompul dari PDIP. Selain itu kami juga saat ini akan nanti mendengar suara dari mahasiswa. Tepatnya dari mahasiswa BEMUI. Kita cek apakah sekarang sudah tersambung dari mahasiswa BEMUI. Yaitu ada Daniel Winarta. Halo. Selamat malam Daniel Winarta. Ya selamat malam Mbak Tissa. Ya nanti kamu akan saya minta ya suaranya gimana soal keputusan MK kemarin. Sudah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Baik tanpa berpancah majang lebar lagi saya mau ke Bang Faisal terlebih dahulu yang tampaknya cukup keras nih. Ya langsung lempar-lempar nih. Enggak dong. Di luar kita dengar cukup keras. Di catatan demokrasi kita juga pengen dengar suaranya soal putusan MK kemarin. Bang Faisal. Ya terima kasih. Selamat malam. Saya kira ini satu gempa politik yang bukan berdiri secara tunggal. Tapi sebelumnya ada ledakan-ledakan lain yang memang melibatkan putra presiden. Kita dihebohkan oleh sajian cepat pengangkatan Kak Ehsang sebagai ketua PSI. Kemudian sekarang kakaknya diberikan peluang karbet merah oleh Mahkamah Konstitusi sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan yang terjadi di MK ini sulit untuk menghindari nama Gibran. Sehingga semua bersepakat kalau tidak ada variabel Gibran. Maka tidak ada perbincangan. Keputusan apapun dibuat di Mahkamah Konstitusi berjalan biasa saja. Tapi ada injeksi, ada karpet merah, ada sesuatu yang spesial kehadiran putra presiden yang hampir sejak naik sebagai wali kota Solo. Saya membaca di BBC, memang memprediksi Gibran akan disiapkan untuk masuk di pemilihan presiden 2024. Dan hari ini terbukti perbincangan itu makin ramai, putra presiden Jokowi ini mulai disurvey, angka-angkanya sudah semakin mulai direkayasa, dari 3% menuju ke 15% kalau sudah salah per hari ini saya baca. Jadi kentalnya tarik-menarik kepentingan politik di meja MK atau ruang gelap para hakim Mahkamah Konstitusi karena munculnya nama putra presiden Gibran. Kalau seandainya tidak ada nama Gibran, abang sasa saja tidak dengan keputusan MK itu? Saya kira biasa saja. MK mau putuskan zero tanpa usia pun silakan saja. Tetapi karena ada problem resistensi hambatan di dalam Undang-Undang Pemilu di mana pembatasan usia kemudian di balik layar terjadi semacam persilingkuhan politik yang memberikan satu gambaran kerjasama antara Pak Jokowi dan IParnya, gitu MK. Sehingga saya pribadi juga mungkin bersama mereka yang ada di ruang publik bersepakat bahwa sebenarnya meja dan gedung MK itu dipinjamkan saja untuk IPAR Presiden mengumumkan kepada publik bahwa mereka sudah mendapatkan satu pasal dinasti politik untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Mendampingi Prabowo juga yang berasal dari dinasti politik yang paling lama. Sedikit saya jelaskan soal Prabowo. Jadi ini tarikan dinasti politik yang baru lahir dari Firdodo, Jokowi kemudian bertimula dengan calon presiden mantan-mantu Presiden Soeharto, Prabowo. Dan bicara tentang tarik-menarik kekuasaan politik di lingkaran istana memang tidak pernah lepas dari Prabowo, selalu membuat kekacauan. Di masa Soeharto berkuasa, manuvernya menimbulkan penculikan sejumlah aktivis dan kemudian pada era SB, Prabowo juga mengambil hati rajasa sebagai cawapres dan 2024. Kita fokus dulu nih soal putusan MK kemarin. Semangat dinasti politik itu melamar lagi Gibran. Oke, kita fokus dulu nih ke soal putusan MK kemarin. Bang Noel, ini gak main-main ini tudingannya Bang Noel? Gimana? Dari Prabowo Mania? Mikrofonnya Bang? Sebenarnya kita perlihatin lah ya dengan fenomena hari ini. Saya ini selalu punya semangat mendukung kepemimpinan kaum muda. Karena kita lihat puluhan tahun para politisi tua yang korup ini selalu membatasi kepemimpinan kaum muda. Kita sudah muak dengan itu, apalagi dengan narasi-narasi yang orkestrasinya seakan-akan ada bangunan politik dinasti. Politik dinasti yang mana? Tunjukkan ke saya hari ini. Semua hari ini dengan sistem yang sangat demokratik hari ini, siapapun para kandidat yang ingin menyalonkan di eksekutif melalui pemilihan langsung. Bukan penunjukan langsung. Ingat, bahwa siapapun hari ini yang ingin memimpin eksekutif melalui mekanisme yang sangat demokratik. Nah saya melihat, makamah konstitusi yang kemarin bersidang seharusnya berani aja putuskan. Umur 35 tahun, tapi berlakunya nanti. Biar tidak terjadi polemik. Lantas kemudian, kenapa orang alergi dengan wacana-wacana yang hari timbul di masyarakat? Jujur, kasihan anak-anak muda. Ingat, Republik ini lahir dan besar karena kepimpinan kaum muda. 1928, kemudian ada 1998. Kemudian hari ini, mau dibatasi kepimpinan kaum muda. Kita lawan. Kita lawan. Kita tidak akan pernah membiarkan politisi tua membelenggu dan membatasi kepimpinan kaum muda. Dan saya yakin 2024 nanti anak muda harus berani memimpin di eksekutif. Dan Pak Prabowo membangun jembatan emas, membeli ruang, memberi ruang kemimpinan kaum muda untuk memimpin pasca Pak Prabowo. Pilih Pak Prabowo. Bang, tapi ini yang harus di-highlight belum kampanye, Bang. Belum masukkan kampanye. Tapi gini, Bang. Yang harus di-highlight adalah di sini, keputusan dari MK kemarin adalah memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin. Bukan untuk dinasti ya, Bang. Makanya dinastinya, definisinya dinasti itu apa. Jelas dulu, jangan sampai bias. Ini kadang-kadang kan kita gampang sekali melontarkan pernyataan-pernyataan tanpa menjelaskan definisinya. Itu menjadi problem terorkestrasi di mana-mana. Bikin sepanduk, bikin apa. Itu teman saya semua saya tanya. Lu paham gak tentang politik dinasti? Kenapa kalian biarkan puluhan tahun di partai politik yang sudah melakukan praktek dinasti itu sendiri? Kenapa ketika Pak Jokowi kalian serang? Ini maksudnya partai mana nih, Bang? Ya, tahu lah. Saya gak mau ngomong partainya. Tapi yang jelas partai itu partai korup dan feudal. Waduh, gak main-main ini. Ini kayaknya harus di-jobit. Feodal dan korup. Wah, ini gak main-main, Bang. Ini kayaknya harus di-jobit sama Bang Ruhut. Gak saya gak pernah bermain-main dalam hal ini. Kayaknya harus di-jobit sama Bang Ruhut. Silahkan, Bang Ruhut. Aku tersenyum aja melihat komentar dari sahabat saya yang pertama. Saya senang sekali. Dari adik saya, aku makin sur. Kan gitu. Apa yang bikin sur, Bang? Pertanyaan pembawa acara, itu membuat aku semakin sur lagi. Waduh, ini harus dikasih tahu kenapa alasannya. Memang PDI Perjuangan, kader-kadernya hebat-hebat. Kader muda, Gibran. Jadi rebutan semua orang. Itu kader kami loh, PDI Perjuangan. Pak Jokowi Dodo. Sukses dua periode. Hebat kan? Banyak hasil yang beliau lakukan. Tapi kedua kader kami ini masih tetap tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Profesor, dokter, haja. Ya. Jadi, yang rame-rame ini, saya sebagai kader Ibu Mega, kami PDI Perjuangan, selalu diingatkan, ini tahun politik. Kita mau pesta demokrasi. Pemilihan presiden, dan legislatif. Biarlah hirup pikuk di luar itu. Tapi, kader-kaderku, turun ke bawah, turun ke akhir rumput. Sebagai, seorang marhaen, kalian rebut menangkan hati rakyat. Bagaimana, kita bisa mendapatkan orang, boleh ngomong apa. Kami hanya memohon kepada Tuhan, kemenangan hat-trick. Insya Allah akan terjadi. Oke, baik. Tapi gini, oke lah, optimis itu boleh bang ya. Tapi bagaimana suara di PDI sendiri, menangkan soal perusahaan. Mbak bilang optimis boleh. Dimana gak optimis. Baru kami partai yang menang berturut-turut dua kali. Sekarang target kami tiga kali. Jadi bukan optimis. Itu doa kami. Semoga didukung seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengan putusan MK masih optimis gak? Oh, tetap optimis. Hormati tuh putusan MK loh. Suara di dalam PDI sendiri, bagaimana menanggapi soal putusan MK kemarin, Bang Ruh? Kami tenang-tenang aja. Lihat kemarin waktu, deklarasi Projo. Keren gak Pak Joko Widodo? Orang mau bilang apa, dia tetap kader kami. Tetap tegak lurus. Dia katakan apa? Tapi ngomong-ngomong gini, Oke, Gibran merupakan kader dari PDIP. Kabarnya Gibran dan Ibu Mega akan bertemu kah hari ini? Saya mau konfirmasi itu dulu. Hari ini atau besok? Kira-kira apa yang akan dibincangkan? Karena Mbak mula-mula bilang tadi hari ini. Hari ini belum ada dong, ini udah malam. Jadi insya Allah besok. Nah, apakah itu akan membahas soal apa? Apakah akan tegak lurus tetap di PDIP atau jangan-jangan akan pindah ke yang lain? Oh, Ibu Mega itu jujur saja. Kami semua mau presiden kadernya, mau gubernur, mau kami-kami semuanya, kalau udah Ibu Mega ngomong, memang kami sangat patuh, loyal kepada beliau. Tapi gini, oke, kita penasaran juga besok akan bertemu. Terus besok gosip-gosipnya nih diluarkan, gosip itu harus dikonfirmasi ya Bang ya, biar nggak jadi gibah ya Bang ya. Nah, ada katanya besok akan ada kejutan, Prabowo akan bersanding dengan, maaf, maksud saya Ganjar akan bersanding dengan siapa? Jujur saja, kalau kami ya, mengenai Ganjar dengan siapa, kami menunggu Ibu Mega dan kawan-kawan koalisi. Inisialnya M benar. Inisialnya M benar. Kami jujur saja, kami semua, Pak Jokowi Dodo saja tegas mengatakan, Oco, kerasa krusu. Oco, kesusu. Jangan buru-buru. Kami tunggu saja apa yang dikatakan oleh, pimpinan-pimpinan Ketua Umum Partai itu. Kami nggak mau mendahului. Jadi Mbak mau ngomong apa, kita tunggu. Sabar duduk di boncengan. Aduh. Bang, nanti, tapi gini Bang, belum terjawab. Saya tuh masih pengen tahu sebetulnya sikap dari PDIP, atas putusan mahkamah itu apa sih? Iya, udah terjadi kita mau bilang apa lagi, hormatnya. Kecewa. Kita negara hukum. Oke, negara hukum hormat tapi kecewa. Saya selalu mengatakan orang bilang, panas ya Bang? Nggak, tapi kami diajarkan. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kan itu aja. Intinya gitu, hati panas, kepala dingin. Nanti kita akan dengar dari suara Bang Riza ya. Usai jeda berikut, pemirsa kami kembali. Saya saat lagi. Gerindra termasuk salah satu partai yang menyambut positif putusan MK ini ya Bang ya. Tanggapan Anda Bang, apakah kira-kira ini artinya Gibran akan pasti menjadi wakilnya Prabowo Subianto? Yang pertama tentu kita sebagai... Boleh pakai mikrofon ya Bang? Yang pertama kita sebagai warga negara dan partai politik harus patuh dan patuh pada Undang Dasar 45, pada Undang-Undang dan berbagai regulasi yang dilahirkan dibed oleh pemerintah mewakili negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang menjadi keputusan MK, Apakah kita setuju, apakah tidak setuju, suka, tidak suka, setelah diputuskan, final and binding selesai. Sekalipun mungkin setelah itu, para ahli, para pakar hukum masih berdebat, itulah dinamika bangsa kita yang sangat demokratis. Kita hormati para pakar, para ahli yang setuju, dan kita juga harus hormati para ahli pakar yang tidak setuju. Inilah dialektika kita sebagai sebuah bangsa, yaitu negara yang demokratis. Itu harus kita hormati. Jadi bagi saya, bagi kita tidak ada masalah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa kami dikelompokkan bagian yang setuju? Bukan karena Gibran, Tapi karena kita ingin memberi kesempatan pada generasi muda, generasi minial untuk tampil. Kita lihat di banyak negara, kalau soal umur umpamanya, di Amerika berapa? 30 tahun. Di Australia berapa? 35 tahun. Kenapa Indonesia 40? Ya mungkin waktu itu, waktu membuatkan, merasa 40 tahun yang pas. Kita tertinggal berpikir, bahwa generasi muda begitu cepat, sebagaimana kita tertinggal, adanya perubahan globalisasi, tertinggal digitalisasi, tertinggal media sosial, banyak sekali kita tertinggal. Dan kita lupa, para kaum tua ini, kaum pengambil kebijakan, regulasi, bahwa adik-adik kita, anak-anak kita begitu tumbuh dengan cepat, kemampuannya luar biasa. Kita lihat di banyak negara, fund-fund manager itu bukan umur 40 lagi, umur 30, bahkan umur 20. Sudah memegang perusahaan-perusahaan multinasional. Kembali ke politik juga demikian. Jadi ini bukan soal Gibran, soal hak konstitusi warga negara. Bagi saya, bukan umur, tapi kesempatan yang sama. Saya setuju Bang Paisal, jangan masalah umur, mau 30, mau 20, 17. Kalau perlu 17, kan dia boleh jadi anggota DPR. Kenapa jadi anggota DPR boleh? Jadi WAPR Presiden enggak boleh. Kenapa? Apa bedanya? Apakah yang lebih tua pasti lebih pintar? Enggak ada jaminan. Apakah yang lebih tua pasti lebih jujur? Enggak ada jaminan. Bahkan mungkin, mohon maaf, fakta membuktikan, yang muda-muda jauh lebih baik, lebih jujur. Tapi dengan demikian bisa dikatakan enggak? Kalau sudah merasa pas, kapan kira-kira mau diumumin Bang? Ini bukan soal Gibran, jadi soal konstitusi. Ini dulu kita sepakati. Soal politik dinasti, saya ingin meluruskan. Politik dinasti itu, kalau Pak Jokowi menunjuk Gibran menjadi PJ Gubernur rupanya. Itu politik dinasti. Tapi gini lah Bang, oke lah. Itu soal politik dinasti. Soal politik dinasti. Saya belajar sama Mas Hato, sama Mbak Puan. Ketika, ingat ya, ketika Gibran diusulkan, diusung menjadi calon wali kota, Solo ketika itu, ada yang protes, banyak yang protes. Dan orang memperdebatkan, dianggap itu politik dinasti. Apa kata Mas Hato, Mbak Puan? Gibran bukan ditunjuk jadi wali kota, bukan diangkat, dipilih. Dan ternyata dipilih dengan hasil yang, luar biasa. Oke lah Bang. Hari ini, kepuasan, masyarakat Solo, terhadap kinerja, Gibran berapa? 92 persen. Mungkin ini yang tertinggi dan terbaik. tapi begini, Abang mengatakan ini bukan soal Gibran, tapi soal kesempatan generasi muda, punya hak yang sama untuk dipilih, bukan hanya hak untuk memilih. Kalaulah memang soal itu, kapan dong Pak Prabowo mengumumkan? Katanya hari ini, katanya malam ini. Atau gimana Bang? Kapan Bang? Oke, jadi kita sudah selesai konstitusi. Kita selesai soal politik dinasti. Tidak ada politik dinasti. Yang ketiga, soal kesempatan Gibran. Saya sudah sampaikan, Pak Prabowo sudah sampaikan, dan kami pimpinan, Pak Dasko, Pak Muzani semua, sudah sampaikan. bahwa setiap partai politik punya kesempatan yang sama. Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto, bahkan ada Ridwan Kamil. Kemudian PAN mengusulkan Mas Erick Thohir, bahkan sempat ditambah Pak Muhajir Effendi. Kemudian PAN, Pak Yusril, PBB, sempat mengusulkan Prop Yusil, bahkan ada kader PBB mengusulkan Mas Gibran. Di luar itu banyak relawan, ormas mengusulkan Mas Gibran, mengusulkan Pak Mahfud, mengusulkan Mbak Yeni, Demokrat mengusulkan Mbak Kofipa, dan banyak calon. Sampai hari ini, silakan, siapa saja, termasuk ormas, relawan, bahkan pribadi-pribadi, silakan. Sampaikan selama, belum diputuskan, silakan usulan. Tapi banyak pengamat yang menilai, bahwa Gibran ini merupakan jalan tengah, karena masing-masing partai politik, punya jagoannya sendiri, biar adil, sudah dikasih ke Gibran. Apakah itu akan menjadi realisasi Bang, mengingat ini sudah diisahkan, sudah ketukpalu MK-nya? Saya, kader partai Gerindra, yang kebetulan capresnya Pak Prabowo, tidak bijak, kalau saya bicara, itu biarlah pengamat. Pengamat menyampaikan, Golkar punya calon, PAN punya calon, Demokrat punya calon, PBB punya semua calon, kalau calon Golkar diambil, nanti bagaimana PAN, bagaimana PBB, bagaimana Demokrat, begitu seterusnya. kemudian ada yang berpikir, ambil jalan tengah Gibran, itu pengamat, jangan kami partai politik, kami ingin menempatkan, semua, Bapak Prabowo menempatkan, semua calon-calon itu punya kesempatan yang sama, semua calon baik, semua calon potensial, dan semua calon, tidak hanya punya kesempatan, dapat menjadi calon, Pak Prabowo, tapi juga punya kesempatan untuk menang, di Pilpres 2024. Kesempatan Gibran berapa persen Bang? Kalau ada 1 sampai 100 kesempatannya berapa persen Bang? saya gak boleh nyebut angka. Itu namanya saya sudah berpihak ya. Saya pribadi sekalipun mendukung, kepemimpinan muda, tapi dalam hal ini, kita beri kesempatan ya, supaya para pengambil kebijakan, Bapak Prabowo, dan seluruh pimpinan partai politik, untuk memusawarahkan, dan memutuskan yang terbaik dari semua. Jadi saya kira kita harus bijak, kita tidak ingin mendahului, masing-masing pribadi boleh saja, teman-teman mahasiswa boleh, mendukung Mas Gibran karena muda, karena pinter, karena berprestasi, silahkan. Tapi dalam hal ini, saya pribadi, memberi kesempatan seluas-luasnya, pada pimpinan partai politik, untuk menentukan. Kalau Noel, ini relawan, boleh. Kalau panel baru, relawan, boleh. Menunjuk berpihak. Kalau saya, kader partai, usulan. Kalau saya, kader partai, harus memberi kesempatan yang sama. Sebagaimana Pak Prabowo, selalu, menjadi orang yang baik, bijak, dan demokratis, memberi kesempatan yang sama semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang, kita balik nih, kita tarik ke masalah konstitusinya. Saya ingin ke Bang Ferry. Bang Ferry, tadi di awal acara, kita juga sudah sempat menyimak, ada statement yang disampaikan, salah satu hakim, yaitu Pak Saldi Istriah, mengatakan, ini merupakan persidangan, yang bisa dikatakan, cukup aneh. Sepanjang saya pernah menjadi hakim konstitusi, enam setengah tahun saya menjadi hakim konstitusi. Membingungkan, begitu kan, kalimatnya. Abang sepakat, dengan yang disampaikan Pak Saldi Istriah itu? Ya, selalu dalam perspektif ketatanegaraan, kita akan bersandar kepada konstitusi. Pada prinsipnya, dalam pokok persoalan ini, sandarannya pasal enam ayat dua. syarat-syarat menjadi calon presiden, diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pembentuk undang-undang kita sudah mengaturnya, yaitu DPR dan pemerintah. Kalau ditelusuri, memori Fantu Lichten, risalah pembentukan undang-undang pemilu, clear, pasal empat puluh itu gerindra sepakat, PDIP sepakat, PDIP sepakat. Bahwa itu adalah open legal policy, kebijakan hukum terbuka, untuk diatur oleh pembuat undang-undang. Jadi, kalau mau mengubahnya, ubah dengan undang-undang. Dan begitulah tradisi putusan Mahkamah Konstitusi selama ini, Bang Riza. Jadi, aneh kalau kemudian kita tidak bersandar kepada apa yang ditentukan konstitusi, dan dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Harus diakui, ini silakan kalau mau bantah, tidak apa-apa juga. Harus diakui, persidangan kemarin jauh dari nilai-nilai konstitusional. Satu, Ketua MK adalah pamannya Mas Gibran. Kedua pemohon ketua partai yang memohonkan, kebetulan diketuai oleh adik Mas Gibran. Tapi kan yang itu tidak diterima. Pemohon yang dikabulkan, dalam permohonan, jelas-jelas menyebutkan, saya fans berat Mas Gibran. Termohon pihak pemerintah, pemerintah adalah pemerintahan ayahnya Mas Gibran. Sidang kemarin, semua adalah representasi Mas Gibran. Bagi saya, Ketua MK, sebagaimana ditentukan undang-undang kekuasaan kehakiman, mestinya mengundurkan diri. Karena ada keterkaitan. Bahkan kalau kita silau, ketentuan undang-undang nomor 28, tahun 1999, tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini senior-senior saya ini yang merekayasa semua agar undang-undang itu ada di era reformasi. Apa itu nepotis? Kewajipannya menurut undang-undang 28, orang yang punya pertalian saudara dalam penyelenggaran pemerintahan, yang kemudian dapat mempengaruhi putusannya, harus wajib mengundurkan diri. Nah, hebatnya, jadi perkara ini coba simak, tiga putusan pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi mundur, tidak ikut memutus. Apa alasannya? Konflik kepentingan, ada relasi kekeluarganya, mau tidak mau dia harus menghindar. Tapi di putusan 90, putusan keempat, dia masuk lagi. Apakah di putusan 90, hilang relasi konflik kepentingannya? Padahal disebut langsung, ini berkaitan dengan kepentingan Mas Gibran. Mereka ingin agar Mas Gibran bisa menjadi calon. harusnya, demi perlindungan konstitusional, dia harus tetap mundur. Nah, problematikanya, ini kadang, A, kadang B, dalam bersikap, ini yang membuat orang, meragukan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Belum lagi, kalau kita lihat lagi, dalam perkara ini, bahkan disampaikan, oleh yang mulia Arief Hidayat, bahwa perkara 90 ini, orangnya sudah menarik perkara. Biasanya di MK, beliau berperkara di MK, beliau juga sering menar-mandir, karena partainya, pasti sering ke MK. Kalau sudah ditarik, biasanya keluar penetapan penarikan perkara. Hebatnya untuk kasus ini, setelah ditarik, boleh balik lagi. Tidak lumrah di Mahkamah Konstitusi. Itu catatan-catatan dari Bang Ferry. Tapi terlepas dari catatan-catatan, yang Bang Ferry nilai aneh tadi, menurut Bang Ferry, apakah dengan sudah ketuk palunya, putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, ini bisa berlaku sekarang, atau berlakunya nanti, setelah 2024? Saya jelaskan, ini jadi jalan penting, agar PDIP punya sikap yang terang. Putusan MK, menurut pasal 24C, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sifatnya final and binding. Sebagai warga negara, sebagaimana disampaikan oleh Bang Riza tadi, kita wajib patuh. Tapi bukan tidak boleh mengkritiknya. Berarti langsung berlaku dong? Ya, berlaku. Nah, ini catatan. Perlu disimak dan dibaca baik-baik putusan 90. Ada dua kelompok hakim, satu minoritas yang disenting, satu lagi yang mayoritas, yang menjadi putusan pokok. Lima ini, ternyata kalau dibaca juga split, jadi dua. Tiga, sepenuhnya menyatakan, orang yang di bawah usia 40 tahun, boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden, sepanjang mereka pernah dan sedang, menjadi pejabat yang elected official. pejabat yang terpilih melalui pemilu ataupun pilkada. Itu tiga orang. Dua lagi bilang begini, mereka setuju, orang yang berusia di bawah 40 tahun, boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden, sepanjang mereka berpengalaman menjadi gubernur ansih. Tidak ada yang lain, cuman gubernur. Jadi, kalau dibaca, yang mayoritas adalah, yang sepakat, di bawah usia 40 tahun, hanyalah orang yang berpengalaman menjadi gubernur. Yang lainnya pecah. Nah, apa kaitannya dengan PDIP? besok, putusan ini, tentu wajib diperbaiki oleh KPU, dalam bentuk PKPU mereka. Mereka sudah buat PKPU. Jadi, mereka harus menyesuaikan dengan putusan MK 90 PUU 21 Romawi tahun 2023. Agar usia itu ada rasa tambahannya. Nah, kemana setelah mereka memperbaiki, mereka harus berkonsultasi ke komisi dua. Yang kebetulan ketuanya adalah Partai Golkar, dan anggotanya mayoritas PDIP. Nah, harus kita mau lihat PDIP sikapnya kalau ada. Sayangnya, ada sayangnya nih Mbak, sayangnya, DPR sedang reses. Oh, ya betul, DPR sedang reses, butuh waktu begitu ya. Bang, tapi gini, soal perasanya itu, apakah perasa yang dari tiga, yang conquering opinion tadi, atau perasa yang memang diputuskan dalam putusan akhir mahkamah tadi? Hanya gubernur saja, atau mereka pejabat yang pernah dipilih melalui pemilu? Ya, pertanyaan pintar. Di dalam amar putusan, clear, tidak ada perbedaan. Tapi putusan mahkamah konstitusi, tidak bisa dibaca amar dan diktumnya saja. Harus dimengerti, dari mana asal amar itu. Dan pertimbangan hakim perlu dibaca. Apa yang saya sebut itu, berasal dari conquering opinion. Alasan berbeda terhadap tujuan yang sama dari putusan. Dan keduanya menjelaskan, hanya gubernur di sana. Nah, sini menariknya. Menariknya apa? Nanti kita jawab, kita tahan dulu. Usai jidah berikut pemirsa kami kembali. Tetaplah bersama kami. Saya ingin ke Bang Ferry, sebelum menuju ke mahasiswa, menjelaskan pertanyaan yang menggantung tadi. Jadi nanti kalau misalkan dibawa ke DPR, ini kalau suli mana yang dibawa? Apakah pernah dipilih melalui pemilu, atau gubernur tadi yang dipakai? Yang menurut saya kalau dibaca ya, yang gubernur itu, karena itu yang mayoritas dari berlima. Sementara yang tiga tidak bisa dikatakan mayoritas. Jadi harus dicari dari lima pendapat mereka itu, yang mana yang mereka sepakat bersama. Dan perlu diingat, putusan ini tidak hanya bicara, bagaimana perubahan aturan menjelang pemilu itu terjadi dadakan. Dan itu tidak boleh. Tapi yang lebih parah sebenarnya yang terganggu adalah demokrasi internal di tubuh partai politik. Partai itu punya mekanismenya sendiri, di mana seorang kader bersih tungkus lumus, susah-susah bekerja di partai, untuk kemudian dapat kesempatan. Ini ada tiba-tiba yang melesat, langsung menjadi ketua umum partai dalam tiga hari, satu lagi akan menjadi calon wakil presiden. Kita tahan di situ dulu Bang ya. Menurut saya, disinilah letak dinasti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan itu, kita sudah bergabung bersama dengan seorang mahasiswa, yaitu ada Daniel Winarta dari BMFHUI. Halo, selamat malam. Daniel, sebagai mahasiswa, kamu melihat soal putusan MK ini bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Tisa waktu ya dan Mbak Bapak sekalian. Yang pertama, harus ditegaskan begini Mbak, kami dari mahasiswa tidak pernah mempersoalkan mengenai anak muda menjadi pemimpin, apalagi soal Mas Gibran, atau kami juga bukan pendukung Pak Prabowo, bukan pendukung Pak Anis, bukan pendukung Pak Ganjar menjadi capres, tapi sesuai dengan judulnya nih, heboh putusan MK, kenapa banyak yang protes? Kami marah, kami kesal dan kecewa, begitu ya. Karena putusan MK ini menunjukkan inkonsistensi serta kejanggalan yang akut dari Mahkamah Konstitusi, seperti tadi jelaskan oleh Mas Ferry. Yang pertama, Mbak, kita ada empat poin, kita soroti gitu ya Mbak, yang pertama soal Open Legal Policy. Sebetulnya sudah menjadi tradisi di Mahkamah Konstitusi begitu ya, bahwa bahkan di putusan-putusan sebelumnya, perkara nomor 29, 51, ataupun 55 gitu ya, yang mana ditolak dengan alasan Open Legal Policy gitu, alias kebijakan publik terbuka, yang mana artinya, MK itu sejak dulu berdasarkan sejarahnya, itu memang merupakan, bisa dikatakan negatif legislator gitu, alias dia itu fungsi defaultnya adalah membatalkan klausul di undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi gitu, bukan menambahkan dalam hal ini menjadi positive legislation. Oleh karena itu, kami melihat tidak tepat putusan ini ketika mengabulkan permohonannya, sehingga ini inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Yang kedua, kami juga menyuruti ada RPH yang aneh, maksudnya adalah rapat penuh jawatan hakim, seperti yang tadi Mas Ferry sudah bilang, di tiga perkara awal soal pemilu ini, Bapak yang terhormat Anwar Usman tidak hadir dengan alasan ada konflik of interest, tapi di putusan nomor 90 ini, beliau hadir. Nah ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga, Mbak, soal konflik of interest gitu, sudah jelas-jelas, diartu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa, barang siapa yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara ini, wajib mengunturkan diri. Sebagaimana kita tahu, bahkan di perkara ini dituliskan secara jelas, legal standing dari pemohon adalah karena ia ingin seorang Gibran, yang adalah keponakan dari Anwar Usman. Yang ketiga, Mbak, kita melihat adanya legal standing yang lemah, begitu ya, basis kerugiannya hanya pada kekaguman dari pemohon kepada wali kota Surakarta, Mas Gibran, juga kerugiannya itu nggak berhubungan sama sekali dengan petum dan alasan permohonan. Sehingga, menurut kita, itu sudah ada presiden di MK, bahwa, ya legal standing itu, kerugian konstitusional harus dialami langsung dan bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu, Mbak, kami melihat, Mahkamah Konstitusi, melalui putusan ini ya, sudah inkonsisten dan sangat janggal serta bau amis, begitu, Mbak. Kami mencium syarat-syarat dengan kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, bahkan, Pak Saldi sendiri yang berbicara gitu ya, di presenting opinionnya, bahwa, kuofadis Mahkamah Konstitusi seperti apa setelah keputusan ini. Gitu sih, Mbak, yang dapat kami sampaikan. Jadi kami mempertanyakan begitu. Oke, mahasiswa merasa kecewa dengan hasil putusan MK kemarin. Rencananya, apakah akan ada aksi? Saya ingin konfirmasi soal itu. Apakah betul tanggal 20 besok akan turun ke jalan melakukan aksi? Betul, Mbak. Jadi, per hari ini, hari ini kami sedang melakukan konsolidasi bersama universitas-universitas di Jabodetabek, di Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini juga sedang berlangsung. Kami sedang melakukan konsolidasi dan rapat teknis untuk turun ke jalan. Salah satu isu yang mau dibawa juga soal putusan MK ini pada tanggal 20 nanti. Kemarahan mahasiswa dan kita semua akan turun ke jalan menunjukkan kemarahan kita serta ini akan menjadi pendidikan juga bagi publik bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menyebabkan suatu gelombang besar bagi para mahasiswa untuk turun ke jalan dan melihat bahwa ada yang salah dengan Mahkamah Konstitusi. Hanya mahasiswa saja atau mungkin akan ada elemen masyarakat lain juga akan turun ke jalan bersama dengan mahasiswa? Baik Mbak, kami mengundang seluruh elemen masyarakat tentunya untuk turun bersama-sama untuk mengawal konstitusi untuk mengawal keadilan dan juga kita menolak adanya kepentingan-kepentingan dari siapapun untuk memasuki lembaga yudisial yang ada di Indonesia. Begitu Mbak. Nah kan kita tahu bahwa saat ini Pak Jokowi lagi berada di luar kemudian sebenarnya ini mau demonya dia mau kemana? Dia mau ke MK sidangnya sudah selesai dia mau ke DPR DPRnya lagi reses jadi mau kemana ini? Ditujukannya ke siapa? Betul Mbak. Ya hari ini pula seperti sudah bilang sudah sedang dilaksanakan rapat koordinasi serta konsolidasi dan rapat teknis lapangan gitu untuk memutuskan itu kemana nantinya silahkan ditunggu di publikasi-publikasi dari Instagram-Instagram ataupun social media dari kawan-kawan mahasiswa. Oke. Berarti belum tahu nih ya mau demonstrasinya dimana, lokasinya belum tahu nih ya dimana ya dan siapa yang akan didemo? Kami belum memutuskan Mbak karena masih berlangsung sampai hari ini konsolidasinya tapi memang dibahas mengenai putusan ini pula dalam rencana salah satu tuntutan di aksi kami. Oke baik. Daniel, terima kasih atas suara kamu saya ingin menuju ke Bang Panel Barus Bang Panel Barus ada rasa kecewa dari sejumlah pihak terutama juga mahasiswa bagaimana Bang Barus? Ada rasa kecewa dari sejumlah pihak langsung juga mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok rencananya tanggal 20 meskipun masih dalam tahap konsolidasi. Anda melihat soal putusan MKI ini bagaimana? Apakah ini sesuatu memang yang salah atau Anda merasa ini sasa aja karena ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin? Buat adik-adik mahasiswa kalau masalah mau demonstrasi atau apapun kan biasa-biasa aja kita juga dulu waktu mahasiswa demo-demo aja enggak ada masalah dan tidak ada larangan demonstrasi di negara kita ini yang penting tertip kan dan yang penting juga teman-teman mahasiswa adik-adik mahasiswa tahu apa yang dibawa dalam demonstrasi itu itu yang pertama yang kedua tadi di awal saya di blocking sebagai barisan duduknya ini sebagai pendukung putusan MK kami tidak dalam posisi itu kita tidak mau di blocking sebagai pendukung putusan MK karena sejak awal projo jelas sikapnya mekanisme yang tersedia orang untuk uji materi di MK itu kan sah ada larangan enggak? kalau ada larangan dibuang aja sistem itu ngapain dibikin? iya kan? larangan memang tidak ada itu mekanisme yang sah kami juga projo tidak dalam posisi sebagai apa namanya yang pemohon di sana enggak ada kami menghargai hak setiap kelompok warga negara yang mau uji materi di MK itu sebagai satu upaya dari warga negara untuk memperbaiki konstitusi ini kan logika yang dibangun semua logika konspirasi semua kita dijajelin sama logika yang konspiratif jadi kalau menurut abang yang protes itu konspirasi sebentar dulu itu mekanisme yang besar atau tidak kalau itu mekanisme enggak benar enggak usah ada itu diperbolehkan silakan dan kami sejak awal posisinya tegas kita akan menghormati dan mematuhi apapun putusan MK oke iya oke mematuhi menghormati putusan MK tapi di luar sana banyak suara-suara sumbang Bang Ferry mengatakan tadi ini seharusnya soal hakimnya hakimnya ini ketika mengutus itu sebaiknya mundur tidak usah menjadi hakim saja kemudian juga ada beberapa tadi kita mendengar suara dari Pak Asal di istra pertanyaannya kalau Pak Anwar Usman bukan omnya Gibran apakah tidak ada tuduhan yang konspiratif seperti ini oke silakan Bang Faisal silakan ditanggapin ya ini ada diskusi yang rancu mestinya di awal kan kalau kita sepakati berbicara tentang mekanisme di internal pengambilan keputusan MK maka kita fokus saja masalah hukum tapi yang dibicarakan heboh di luar publik itu kan peristiwa politik ini menjadi menarik karena memang dibicarakan publik nah makanya saya bilang ada kerancuan di sini saya duduk dari tadi itu agak merenung sudah diputuskan diperbolehkan Gibran mau majalah tidak maju monggo tidak maju monggo itu bukan lulusan kita oke oke jangan sementara dulu sementara dulu saya dikasih sedikit tadi oke nanti saya marah lagi jadi menurut saya ada kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saya bicara sebagai warga negara yang dinyatakan bebas berbicara seperti itu apa kejahatannya secara moral secara etika dia sadar bahwa dia punya pengaruh yang bisa berdampak kepada anak istri teman dan lain-lain pengaruhnya kepada iparnya kepada mantunya pengaruh kemudian orang mengatakan apa definisi pengaruh itu dinasti politik nepotisme korupsi kolusi main mata selingkuh dan lain-lain pengaruh jadi tidak berhenti dinasti politik dalam praktek monarki tidak satu tabiat kekuasaan dipegang oleh seorang ibu megawati pengaruhnya ke puan benar kan kalau tidak ada ibu megawati tidak ada puan dinasti politik dari Soekarno ke ibu mega begitu juga dari Soeharto ke Prabowo begitu juga dari Jokowi ke Kaisang Gibran Bobi dan iparnya yang pukul palu kasih kado ponakannya maju dipersilakan maju apakah nanti Jokowi setuju apakah Gibran tidak setuju urusan kalian apakah keputusan yang diambil oleh MK berdampak ribut PDIP Gerindra urusan kalian juga apa hubungan sama saya disini tidak ada hubungannya tapi yang yang jadi masalah yang jadi masalah kenapa ditegaskan dinasti politik karena rakyat menggaji Jokowi tapi hari ini dia tidak melayani rakyat dirempang dia tidak serius tapi kalau urusan bang panel ditanggapin dulu sebentar dulu ini jangan dipotong dulu bisa rusak negara kalau caranya begini dia digaji oleh rakyat ada duka nestapa penderitaan dirempang tapi Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ikut dalam itu bang tadi kita sudah mendengar statement ya tapi kalau ada anak presiden diisukan calon wakil presiden rebutan semua ini rusak ini tidak benar dan saya mau kasih ingat begini penyebutan dinasti politik bukan menurut Faizal Sagaf datang dari Reuters Noel dari BBC tadi di awal saya mengutip jangan anda nyerang seolah-olah kita tidak paham soal dinasti politik oke kita tandu silahkan bang panel ambruknya demokrasi di Indonesia harus diakui secara jujur silahkan bang panel kita ngapin iya saya setuju tadi definisi ini saya pikir harus dituntaskan dulu karena banyak sekali saya diundang juga untuk ngomong tentang dinasti kita tidak mengangkat judul dinasti bang malam hari ini soal pro dan kontranya itu harus digirir tapi judul awalnya kan politik dinasti itu saya dikasih taunya bang liat di titi dan sebentar dan politik dinasti saya pikir tidak ada di republik ini politik dinasti itu menjalankan dengan model dinasti seperti monarki itu adanya di Korea Utara di Indonesia enggak gitu loh kalau dinasti politik itu model politik yang berjalan sudah ratusan tahun biasa-biasa aja di Amerika di Indonesia juga ada jadi itu umum biasa aja tapi semua melalui mekanisme election rakyat yang menjadi hakim rakyat yang memilih kalau rakyat enggak memilih enggak jadi juga jadi apa yang salah ini umum-umum saja dinasti politik itu kan ada sebagian kelompok keluarga terlibat dalam aktivitas politik jabatan politik tapi dia dapat melalui mekanisme elektoral kalau politik dinasti tidak melalui mekanisme elektoral itu Kim Jong Un itu gitu loh kalau monarki absolut itu Arab contohnya ada Brunei gitu ya nanti kita lanjutkan posisi KSN kan enggak ikut elektoral kami kembali sesaat lagi bang Noel saya ingin ke bang Noel bang Noel tadi ya bang Noel mengatakan di awal bahwa ini bagus untuk memberikan peluang kepada generasi muda kaum-kaum muda untuk memimpin tapi ternyata ada kaum muda yang mau turun ke jalan bang protes soal hasil uji material MK ini yang dia proteskan hasilnya bukan subtansinya tadi kawan-kawan BEM UI kawan-kawan masih coi yang hadir disini saya yakin mereka sepakat soal kemungkinan kaum muda nah persoalan ada problem di makam konstitusi ya silahkan aja kritik makamanya jangan dikritik subtansinya tadi kawan-kawan BEM fakultas hukum UI kan dia bilang kami setuju dengan soal kemungkinan kaum muda kami tidak punya masalah dengan itu yang kami masalahkan kenapa tergesa-gesa keputusan itu itu adalah pusuan teknis yang menurut saya saya bukan domainnya untuk ngembahas soal itu jadi biarkan saja itu problem di makamanya silahkan kawan-kawan mahasiswa mereka punya hak secara konstitusional punya hak secara demokratik untuk melakukan protes silahkan protes aja itu hak kawan-kawan dan itu harus kita dukung jangan dibiarkan namanya kekuasaan itu ugal-ugalan entah itu di eksekutif di negatif atau di legislatif kita tetap harus patuh terhadap demokrasi yang sudah kita bangun jangan tidak jangan sampai kita alergi terhadap wacana-wacana yang terkait dengan perubahan kemudian apa persoalan demokrasi jadi menurut saya sekali lagi saya lihat rakyat hari ini sepakat dengan kepilihan kaum muda harus kita lawan yang namanya cara berpikir korup para polisi tua itu saran saya buat kawan-kawan anak muda tetap semangat Bung Karo sampai pernah menyatakan bahwa siapkan aku 10 anak muda saya akan tundukkan dunia itu anak muda tapi saya mau kembali lagi nih ke mahasiswa sebenarnya kamu permasalahkan Daniel proses dari persidangannya atau hasilnya sebenarnya yang bikin kalian gerah begini Mbak kami disini melihat bahwa makamah konstitusi sebagai guardian of the constitution sedang hancur begitu ya tapi disini Mas Noel dan teman-teman lainnya mungkin hanya mempedulikan soal politik-politik elektoral tapi bagi kami ini jauh lebih besar dari itu bahwa Bapak jangan berharap ada pemimpin muda kalau misalkan sampai sekarang mahkamah konstitusi sampai sekarang hukum masih dijadikan mainan dari penguasa jangan harapkan ada kepemimpinan anak muda karena kami anak muda males kalau melihat bagaimana kondisi hukum yang ada sekarang kondisi penjaga konstitusi yang ada yang sudah hampir hancur jadi jangan selalu apa-apa politisi anak muda tapi gak pernah peduli dengan apa yang jadi isu anak muda apa yang jadi concern anak muda dan sekali lagi justru ini yang membuat anak muda males terjun ke dalam dunia politik oke begitu mas nah inilah tugas kawan-kawan mahasiswa tugas-tugas anak muda setiap kita punya tugas sejarah saya ketika masih muda dan mahasiswa saya menentukan pilihan politik saya di 98 tumbanglah order baru nah hari ini kawan-kawan mahasiswa BEMUI lawan aja setiap anak muda itu punya sejarah masing-masing dan punya tugas sejarah masing-masing lakukan sejarah itu tidak pernah namanya sejarah membatasi gerakannya lakukan kawan-kawan BEM kawan-kawan mahasiswa kawan-kawan anak muda apalagi hari ini 52 persen penentu kemenangan dan penentu perubahan untuk Republik ini ada di tangan anak muda 52 persen oke baik nah sekarang saya mau ke Bang Ferry Bang Ferry ini di ujung-ujung agak sedikit membingungkan ya ada yang mengkritik MK-nya tapi juga tampaknya setuju dengan hasilnya Bang Ferry melihatnya bagaimana? oh tidak bisa dalam berbagai konsep hukum dan demokrasi proses juga berkaitan dengan hasil kalau prosesnya sudah salah hasilnya sudah pasti salah meskipun terlihat benar jadi harus kita baca putusan MK ini labirin relasi kekeluarganya luar biasa dan akibatnya putusannya juga harus dinyatakan ini ada kepentingan keluarga di dalamnya yang saya dan mungkin yang lain maksud soal dinasti politik itu jelas dalam berbagai referensi silahkan buka referensi kalau sudah bicara politikal dinasti yang dimaksud dalam buku adalah politik kekerabatan kekeluargaan ya masalahnya besar karena itu bukan pilihan kita jadi diceritakan dalam buku itu adalah kalau memberi ruang-ruang lebih banyak untuk kepentingan keluarga daripada kepentingan umum itu salah yang kita permasalahkan tunggu dulu sebentar kita dengar dulu silahkan keluarga istana yang mana biar kita tahu baik itu Gibran Kaisang Bobi semua kepentingannya apa penting sekali bagi demokrasi saya mau jelaskan kalau konstitusi kita bilang setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan itu artinya negara harus memberikan ruang yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kalau kemudian apa yang diputuskan MK sistem politik kita memberikan ruang kepada generasi tertentu karena relasi kekeluargaan itulah politikal dinastis kita tidak sama sekali membicarakan monarki sistem karena itu bukan sistem kita bapak ibu bangsa kita sudah wanti-wanti termasuk bung besar bung karno seluruh ibu bangsa kita bicara kita tidak akan memilih sistem monarki karena itu bukan pilihan kita kita juga tidak pilih pilihan barat tidak pilihan timur tapi pilihan kita sendiri sebagai negara merdeka pilihannya tidak mengistimewakan anak siapapun silahkan bang Noel tanpa kayak ingin menambah nah inilah insinuasi yang seperti ini yang akhirnya tidak mendidik saya menyebutkan konstitusi silahkan sebutkan konstitusinya oh sangat besar kepentingannya anaknya diberikan tempat ketua MK adalah IPARTnya tempatnya gimana ini ruang untuk mencalonkan menjadi presiden salah atau tidak salah besar kalau politik dinasti gini kenapa kalau tidak semua orang penjelasan karena hari ini mungkin itu gak susah dari kemarin saya menolak hari ini saya menolak yang aneh adalah problemnya apa orang-orang demokratis bicara demokrasis demokrasi dikaitkan dengan reformasi tapi tidak bicara tegas soal penolakan regenerasi yang sifatnya dinasti justru kita menolak yang namanya dinasti politik tapi kenapa diam ketika ada praktek politik dinasti yang sudah berlaku puluhan tahun di partai politik pada diam tapi ketika Pak Jokowi melakukan hal ini kita menolak dinasti partai politik dari lama bang kenapa persoalan rempang pada diam ke persoalan anak Pak Jokowi ini semakin melebar ini semakin melebar kita focus dulu ini soal pro dan kontranya saya satu menit aja 30 second saya mau ambil yang menyangkut pemuda tadi kita ini hipokrit sebenarnya kalau bicara untuk memperjuangkan aspirasi kaum muda perjuangkan presidensel threshold 20% itu dihapus nah itu sepakat nah itu berarti MK memutuskan sesuatu yang benar-benar untuk menghapus diskriminasi jadi ada kerancuan jadi kita kembali ke pokok masalah sepanjang kita terjebak memang lembaga ini menjadi sorotan serius hari ini MK bisa saja ini adu dombah yang dilakukan dari kelompok mana kita tidak tahu bisa merugikan presiden Jokowi bisa merugikan partai politik bisa merugikan semua yang berbincang di sini menurut saya dia hapus saja kalau memang sudah bikin rumit hapus hapus MK aja kalau soal ambang batas itu sebentar Pak kalau soal ambang batas pencalaan presiden itu putusan MK bilang open legal policy oke baik Bang Ruhut silahkan Bang Ruhut komentar Anda terima kasih terima kasih Mbak apa yang dikatakan adik kita BEM FAUI ini baik sekali hebat saya bangga lihat FAUI caranya ini yang membuat dan saya di satu TV tadi wah abang panas dong kalau begitu saya gak panas yang saya lihat semua yang panas tapi saya mohon tetap kepala kita harus dingin ya seperti BEM FAUI mengajak semua demo besok juga tolong ya kita suasana ini yaudahlah ada persoalan sekarang ini kan ada persoalan nih ya bagaimana kita bikin menjadi minimalis udah itu kita hilangkan kita mau masuki pesta demokrasi kok ya disini saya bukan membagakan ketua umum saya ya Profesor Doktor Megawati Soekarno Putri Haja ya Haja kami semua Hiru Piko ini pengendalian diri oke kalian turun ke bawah karena itu ya jangan nanti kaget nyatanya sebelum survei survei kami jauh sekali loh PD perjuangan itu akan menang oke PD akan perjuangan menang besok kira-kira Pak Kancir sama siapa bang diumumkan sama siapa bang ada kejutan apa bang ini penasaran banget di pemirsa bang itu yang itu yang saya katakan kami ini disiplin ibu selalu mengajari etika ya etika itu kita kedepankan tapi soal selentingan kabar malam ini Bu Mega bertemu dengan Pak Mahfud apakah kira-kira jangan-jangan Pak Mahfud saya tegas jangankan saya lah Pak Joko Widodo kurang apa Pak Projo ya meminta ayo dong yang kemarin itu beliau mengatakan Oco kerasa berusuh ya Oco ke susu jangan buru-buru kalau kami kalau ditanya kepada kader PDI Perjuangan termasuk Pak Jokowi gak ada kita tegak lurus gak ada kami yang berani mendahului Ibu Megawati Soekarno Putri oke baik sekarang saya ingin ke Bang Riza Patria Bang Riza melihat polemik ini apakah kalau saya tadi juga sempat berbincang di program sebelumnya bahwa tampaknya ini meng-encourage Gibran Raka Buming Raka nah dengan kondisi seperti ini mendengar suara ada rencana memdemonstrasi dari mahasiswa tanggal 20-an begitu kemudian juga ada yang kontra mempertanyakan proses mekanisme sidang ini apakah tetap akan pada Gibran apakah itu masih besar kemungkinannya Bang Riza jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mahasiswa demo bagi saya wajib supaya punya semangat juang supaya punya idealisme supaya enerjik supaya punya suara yang lantang mahasiswa begitu ya bukan gak boleh belajar 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 tapi demo ya pada saatnya memang harus demo gitu itulah mahasiswa yang penting substansinya disampaikan secara baik ya kan bukan asal demo ya kan kemudian kedua jangan anarkis tertip saya kira teman-teman masih sekarang sudah tertip tidak anarkis punya substansi saya bangga dengan teman-teman mahasiswa pertanyaan saya belum terjawab Bang Riza pertanyaan saya belum terjawab yang kedua sebelum kesitu sebelum kesitu gini Mbak Riza jadi Indonesia ini kan negara demokrasi terbesar ketiga tapi kita harus jujur kita masih berproses masih belajar contoh tadi disinggung soal parlement presiden 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 Bang Feri kami partai Gerida termasuk yang ingin 0% presiden terbesar parlement terbesar 0% saya pimpinan pansus saya komisi dua pimpinan padahal jangan lupa padahal partai Gerindra pemenang kedua pemilu artinya teman-teman mahasiswa kami diuntungkan sebetulnya dengan 20% tapi kami tidak pernah memintingkan pribadi Bapak Prabowo tidak memintingkan kepentingan pribadi sekalipun jelas-jelas semuanya pres tidak memintingkan kepentingan partai selalu memintingkan kepentingan nasional kepentingan bangsa kepentingan rakyat kami suarakan dan kami meyakini itu yang terbaik kami berbeda yang dengan PDIP umpamanya dengan Golkar umpamanya gak apa-apa itu dinamika itu diskusi tapi ketika diputuskan oleh satu regulasi undang-undang ya kami harus patuh itulah warga negara yang baik itulah sebentar itu partai politik yang baik jadi kami patuh dan taat saya pertanyaannya sederhana kalau benar Gerindra ingin memperjuangkan aspirasi kaum muda kapan ketua umum Gerindra dipimpin kaum muda di internal dulu sederhana jawabnya Bapak Prabowo itu cek sejarahnya sejak dulu hingga hari ini selalu mendidik membina menyekolahkan bahkan mohon maaf memodali usaha sekolah ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ke luar negeri jumlahnya banyak sekali yang kedua ini karakter dulu sifat karakter sikap beliau beliau selalu memberi kesempatan yang luas lihat di partai Gerindra banyak anak muda motor pegerak partai anak-anak muda orang-orang tua senior di partai Gerindra tuturi handawai oke kami kembali sesaat lagi pemirsa masing-masing dari kita memiliki pandangan yang berbeda mengenai hasil putusan dari MK ini mengenai pro dan kontra ada setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh MK mengenai batasan usia dari calon presiden dan calon wakil presiden ada juga yang kontra lantas bagaimana kemudian kita memantau soal perbedaan ini melihat soal perbedaan ini langsung saja kami mengajak untuk bergabung yaitu ke Haji Sumarno Syafi'i silahkan pesannya Pak Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa menta bi'akuhu da'ila yaumil kiamah para pemirsa yang sama saya hormati dan juga para narasumber yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat walafiat yang kedua kita bersyukur ada satu perkembangan walaupun penuh dengan polemia di dalam dinamika politik kita akhir belakangan ini saya hanya menyitir satu hadis yang Nabi Baginda Rasul sampaikan kepada kita mudah-mudahan kita seluruh warga negara Indonesia wabil khusus umat Islam yang menjadi umat yang mayoritas bisa menyadari betapa pentingnya kita menjaga bangsa dan negeri ini Rasul sampaikan kepada kita Khomsun bi Khomsin ada lima perkara apabila lima perkara ini dilakukan maka siap-siap akan datang lima bencana besar dalam satu bangsa yang pertama kata Nabi mana kodoh kaumul ehda ila sulitu alayhim aduhuh tidaklah satu kaum itu dia melanggar ikatan janjinya atau merusak konstitusi bahasa kita ila sulitu alayhim aduhuh kecuali mereka nanti satu saat akan diterkam oleh musuh-musuh mereka ingat musuh kita bukan seperti Israel melawan Palestina musuh kita hari ini melawan kapitalis kita tidak anti dengan kaum muda bahkan banyak kaum muda diberikan kesempatan di dalam sejarah Islam bagaimana mereka punya peran tapi pemuda yang bagaimana bukan pemuda hasil pencitraan dan hasil bangunan teras pemuda yang berkualitas pemuda yang punya wawasan ke depan pemuda yang butuh-butuh mereka mampu bisa menjawab ingat memilih ke depan bukan sekadar elektabilitas tapi harus kita punya pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan bangsa hari ini dan menjawab tantangan kita ke depan ini adalah perannya para politisi rakyat sudah bukan lagi orang bodoh rakyat kita semua bukan lagi orang-orang yang ada di belakang sandiwara apapun yang mereka mainkan kita hanya tersenyum melihat bagaimana permainan sandiwara dunia ini memang betul penuh pengantang sandiwara tapi sadarlah jangan terlalu berlebihan bersandiwara nanti anda terterekam dengan skenario anda sendiri harus sadar dunia berputar ingat kita punya Allah Pancasila yang pertama ketuhanan yang maesah jangan kita tutupi segala nilai kebenaran semuanya akan terungkap dan akan terbuka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayahnya dan semoga keputusan MK yang hari ini barangkali pahit dan juga ada yang manis ingat ini adalah keputusan akan menjadi ujian buat siapa punya akan nanti bisa memegangnya dan juga ujian buat Mas Gibran saya katakan sejauh mana loyalitasnya ujian buat kita semua dan sejauh mana loyalitasnya mudah-mudahan inilah dua dilema yang kita hadapi semua moga-moga kita menjadi bangsa yang besar ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Kei Suma Sonda dan terima kasih semua para narasumber kami Bang Riza Bang Panel Barus Bang Noel Bang Ferry kemudian juga Bang Faisal dan juga Bang Ruhut sudah bergabung bersama kami selama satu setengah jam belakangan ini di Catatan Demokrasi Akhir kata saya Tisa Noveni terima kasih atas kebersamaan Anda selamat malam dan sampai jumpa terima kasih